Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di gedung Akademik Center Tepatnya di Kampus A, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Pada hari ini, Rabu 21 September 2022 Dalam acara Yudisium Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Berikut liputan selengkapnya Yudisium ke-82 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Dilaksanakan secara resmi di gedung Akademik Center Kampus A, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Pada Rabu 21 September 2022 Yudisium Fitka kali ini mengusung tema Melalui Yudisium, Magister dan Sarjana ke-82 Kita wujudkan alumni Fitka yang unggul dan berkarakter islami Dalam menghadapi era 5,0 Kegiatan Yudisium ini dihadiri langsung oleh Wakil Rektor I, Winraden Fatah, Palembang Bapak Dr. Muhammad Adil, MA Dan dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Prof. Dr. Haji Abdullah, M.I.D. Sekaligus, pelantikan pelepasan alumni yang diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan Dekan oleh Bapak Antoni Ansori SAG MSI Kegiatan Yudisium tersebut diikuti oleh 226 mahasiswa dan mahasiswi Dari semua prodi Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Ada pun kegiatan penyerahan dari alumni mahasiswa berprestasi tingkat keprodi Di antaranya Magister Pendidikan Agama Islam Pendidikan Biologi Pendidikan Matematika Pendidikan Agama Islam Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Fisika Dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Kemudian dilanjutkan penyerahan selempang kepada mahasiswa dan mahasiswi Sebagai sarjana berprestasi tingkat keprodi Baik akademik maupun non-akademik Dan juga pemberian penghargaan kepada mahasiswa dan mahasiswi aktivis langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Diiringi dengan pembacaan ikrar sumpah alumni oleh semua peserta Yudisium Acara ini diselingi dengan persembahan lagu Titip Rindu Buat Ayah Oleh Dekan Fitka dan salah satu peserta Yudisium yang membuat haru suasana Dilanjutkan orasi ilmiah oleh Ibu Dr. Yulia Fitria MPD Serah terima alumni kepada pengurus Ikatara Pesan dan kesan wakil alumni oleh tiga orang peserta Yudisium yang dibawakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab Sambutan Dekan Fitka Bapak Prof. Dr. Abdullah M. Edy Sambutan Rektor 1 Bapak Dr. Mohamad Adil M. A Sambutan Wali Alumni Bapak Haji Warodoyo Pangestu SPD Dan selanjutnya diakhiri dengan doa oleh salah satu wakil alumni Dekan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Yang turut memberikan tanggapan mengenai tema yang diusung kali ini Yaitu, melalui Yudisium, Magister dan Sarjana ke-82 Kita wujudkan alumni Fitka yang unggul dan berkarakter islami Dalam menghadapi RH 5.0 Dimana, ungkapan harapan kepada alumni agar alumni tidak hanya berkualitas dan juga berprestasi Tetapi juga harus mempunyai reputasi yang berkarakter Kerja keras, kejujuran, disiplin, tepat waktu, dan mempunyai integritas yang tinggi Beliau berharap, alumni di dalam fashion mereka masing-masing bisa berkompetisi dalam memiliki karakter yang seperti itu Berkarakter islami dalam menghadapi era 5.0 Oh iya, untuk tantangan era 5.0 itu harus alumni yang tidak hanya berkualitas ya Atau tidak hanya punya prestasi yang bagus Tetapi mereka juga harus punya reputasi Reputasi itu ya berkarakter, kerja keras Kemudian punya integritas, kejujuran, disiplin, tepat waktu Itu yang dimaksudkan Jadi kita harapkan alumni kita dalam fashion mereka masing-masing itu bisa berkompetisi dengan memiliki karakter unggul seperti itu Baik selanjutnya, apa tanggapan Bapak terkait acara Yurisium ke-82 kali ini? Ya saya kira sangat baik ya dari waktu ke waktu Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan peserta bersemangat Kemudian juga kita juga tidak terlalu banyak ya Cuma berjumlah 266 sehingga menikmati acara ini dengan baik dan sebagai memang kegiatan rutin akademik kita di fakultas dan di UIN Oleh sebab itu ya saya kira sesuatu yang membanggakan bagi anak-anak Apabila ada mereka mengajak keluarga kemudian mereka bisa mengikuti Yurisium Karena momen yang tidak pernah terulang ya dalam sejarah perjalanan pendidikan mereka Yurisium itu cuma sekali Jadi sayang kalau tidak diikuti itu kenang-kenangan ya Baik yang selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang baru saja melaksanakan Yurisium? Ya harapan saya mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Kemudian juga mereka bisa berkompetisi ya Di bidang mereka masing-masing dan mereka jangan cepat menyerah atau mengeluh Atau juga terus optimal Apa nama itu dalam meningkatkan pengetahuan Terus kontinu Kemudian tidak mudah butuh hasil ya Ya insya Allah lapangan kerja bagi alumni Tarbiah ini terbuka Karena dia mendidik selagi ada orang melahirkan atau ada sekolah Situlah lapangan kerja Jadi sangat terbuka Tapi harus berkualitas dan berintegritas Atau punya prestasi tapi punya reputasi yang baik Itu untuk bersaing Baik Bapak, mungkin itu saja Jadi disini ada sedikit pertanyaan nih buat kakak Yang pertama itu bagaimana perasaan kakak Nisto Dapat gelar magister berpesa Insya Allah Alhamdulillah tidak ada rasa yang bisa diungkapkan lagi Karena emang semuanya atas rezeki dan juga nikmat dari Allah Sehingga saya bisa merasakan bahwa Allah benar-benar mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Ya baik, selanjutnya bagaimana cara kakak menyeimbangkan waktu kakak Sehingga bisa mendapatkan magister ini dengan jam kuliah kakak Ya, kalau untuk menyeimbangkan kebetulan Saya juga diberkesempatan ketika masuk kuliah ini Di posisinya sedang zaman pandemi ya Dimana kuliah juga diadakan dengan zoom meeting Sehingga saya menjadi lebih mudah untuk mengatur dari segi waktu Dimana kondisi sekarang saya juga menjadi seorang pendidik di Muara Enim Sebagai salah satu seorang guru tafis juga Dan salah satu hal yang membuat saya menjadi bisa menyeimbangkan adalah Kunci adalah dengan Al-Quran Jadi dengan Al-Quran, setiap hari bersama Al-Quran Membuat saya menjadi terbiasa untuk mengatur bahwa Bahwa urusan dunia itu hanya sebatas Hanya sebatas untuk kita atur Dan yang tidak dipentingan itu adalah Al-Quran yang benar Untuk mengatur hidup kita sebagai umat Islam Baik kakak yang terakhir ini Pesan kakak kepada mahasiswa lain agar termotivasi menjadi magister berprestasi Ya untuk pesannya kepada mahasiswa lainnya Bahwa kita semua punya hak dan juga kesempatan Untuk menjadi orang-orang yang berprestasi di dunia dan di akhirat Jangan lupa kita sebagai manusia adalah Salah satu hal yang harus kita benar-benar lakukan adalah dengan berusaha Karena memang berusaha dan berusaha itu Karena Allah benar-benar memberikan penghargaan untuk orang-orang yang mau berusaha Karena usaha tidak akan memungkianati hasil dari apa yang kita harapkan Demikianlah liputan Rafa TV terkini Saya Salsa Bilagina dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!